Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, good morning kids, how are you today? I hope you are fine Before we study, let's pray Finish? Are you ready to study now? Oke anak-anak, tema menggambar kita kali ini adalah binatang Binatang yang akan kita gambar kali ini adalah seekor anjing poodle Selain menggambar anjing poodle, kali ini kita akan sedikit berkreasi Dengan menggunakan media kertas untuk membuat kartu ucapan lipat Nah, bagaimana membuat kreasi kartu ucapan lipat binatang kali ini? Langsung saja yuk kita mulai Are you ready? Let's go Nah, seperti biasanya Saat membuat gambar binatang, jeragung biasanya selalu dimulai dengan gambar kepala dulu Gambar kepala anjing poodle ini sama seperti binatang yang lainnya Bentuk awalnya adalah ova Nah, kali ini kita sering menggunakan bentuk-bentuk lingkaran Itu digunakan sebagai media rambut Kita lihat, disitu ada lingkaran tiga di bagian atas rambut dan di bagian telinga kanan dan kiri Dilanyakan dengan gambar hidung dan gambar mulut yang tersenyum Letihkan ya Terima kasih telah menonton! Setelah selesai dengan bagian kepala Kita lanjikan dengan bagian leher, badan, dan kaki yang ada di depan Dia duduk berdiri ya Setelah selesai dengan bagian leher, badan, dan kaki yang ada di depan Nah, bentuk lingkaran-lingkaran yang terdapat di empat kaki itu Itu juga kita gunakan sebagai rambut pudelnya Seperti biasa, jika sudah selesai menggambar menggunakan pensil Tebali gambar kalian dengan menggunakan marker warna hitam ya Agar gambar kalian terlihat semakin menarik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, proses menggambar kita sudah selesai Sekarang kita masuk proses mewarnai Untuk mewarnai Ticiragu menggunakan perpaduan warna pink tua, pink muda, dan warna putih Untuk bagian rambutnya Sedangkan untuk bagian badannya nanti Ticiragu menggunakan perpaduan warna coklat, orange, dan warna krem Semangat ya! Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang siapkan satu kertas lipat atau satu buku gambar Ukuran A4 juga boleh Setelah itu lipat menjadi dua bagian Setelah itu beri tanda rupa garis sebanyak 6 kali Perhatikan contohnya ya Nah saat sudah selesai Sekarang potonglah bentuk reski panjang dari karton itu Dan lipat menjadi dua Lalu buatlah bentuknya kecil di lipatan untuk membuat lidah Lipat lidah tersebut ke belakang kemudian lipat ke depan Perhatikan ya Nah lipat lidah tersebut ke bagian belakang kemudian lipat ke depan Bukalah kartu tersebut dan dorong sayap ke dalam melalui tengah-tengah lipatan Seperti itu ya Nah jika sudah selesai Tutup kartu dengan sayap berada di dalam Tekanlah dengan hati-hati agar rata Lalu buka kembali Nah jika sudah selesai buka kembali kartu itu Kemudian di bagian yang berdiri atau vertikal beri lem Perhatikan Nah setelah di beri lem Tempelkan gambar singa yang tadi Dan beberapa gambar pendukung yang lain Di sini teacher agung menggunakan gambar rumput-rumputan Yang sudah teacher siapkan terlebih dahulu ya Terima kasih telah menonton! Nah perhatikan itu adalah Sisi-sisi sebelah kanan dan kirinya Bentuknya berongga ya Atau tiga dimensi Nah kalian nanti Saat mengumpulkan karyanya Foto dengan gambar kartu yang sudah terbuka Oke Dan karya kita sudah selesai Nah anak-anak selesai sudah tutorial kali ini Bagaimana? Apakah menyenangkan? Jika sudah selesai Kalian bisa minta tolong papa atau mama Untuk memfoto tugas kalian Dan kemudian dikumpulkan di google classroom art kelas kalian Terima kasih ya Sekian dari teacher agung Sampai ketemu di tutorial minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Sub indo by broth3rmax